Welcome guys, welcome to the channel Thank you for clicking in the video Gue hari ini coba Mau bantu nih temen-temen yang galau Atau bingung mesti ngapain Terkait crypto portfolio nya dia Bitcoin gue kenapa gak naik Naik, malahan turun terus Gitu kan Apalagi ditambah di tengah Berita-berita perang Juga ada berita-berita rencana The Fed untuk naikin tingkat suku bunga nih Yang mempengaruhi pasar modal dan crypto market juga Jadi kalau gue mau tunjuk Mau kasih lihat nih sebenarnya Dampaknya itu sebenarnya Gue rasa bakalan positif Karena ini mirip banget Sama kejadian Tahun 2015-2016 Dimana waktu itu memang ada Rencana Untuk peningkatan tingkat suku bunga Pertama kali itu oleh Janet Yellen Dan juga di tahun 2016 itu ada Ketidakpastian terkait Kemungkinan perang waktu itu Antara North Korea dan Amerika Waktu itu North Korea juga Mau Nyerang lah Dengan roket Nuklirnya dia Gitu kan Nah Boleh kalau kita lihat nih ya Sekarang Bitcoin itu di Harga 38.300 Sekarang nih hovering di Blue area yang gue buat disini Ini channel yang Gue buat Ini gue juga kaget Ini presisi banget Untuk ngukur Mungkin target kita Price disini Nanti nanti gue jelasin Kenapa gue punya Target price Kitar 75.000 Nah ini kenapa Gue pede banget nih Bitcoin tahun ini Bisa nyampe 74.000 Di tahun 2022 Nah ini Bottomnya juga Presisi banget Sampai ke Ujung-ujungnya nih Temen-temen bisa lihat nih Kenapa gue yakin banget Sebenernya Bitcoin itu Nggak bakal tembus Dari Dari Blue Channel ini Gitu kan Karena Udah limited Malah kan Malah ada kemungkinan juga Sebenernya kita udah bottom nih Di tanggal kemarin 24 Februari nih 24 Februari udah bottom Tinggal kita naiknya doang Tapi memang itu juga Kemungkinan juga bisa salah gitu Tapi kan Kita bisa lihat nih disini Kayaknya nggak mungkin deh 34.000 Ini tembus Nantinya gue tunjukin Kenapa Karena Nih kalau kita lihat nih ya Nih sekarang Wah Berita di CNB sih Kalau kita lihat itu Ukraina diserang oleh Rusia Rusia Mata uangnya 30% Turun Nganggantri juga dia sekarang Mengambil uangnya dia Jadi ada kemungkinan Untuk Swift Swift itu yang di ATM itu Untuk di blokir Jadi gue takutnya Rakyatnya Rusia Juga nggak bisa Ngambil uang Itu memang Memang Ketidakpastinya Tinggi banget gitu kan Ini yang Kita bandingin nih ya Waktu itu memang Dengan Kejadian nih yang mirip-mirip lah Meskipun ini memang Lebih light ya North Korea nih Waktu itu Nembakin nih Ballistic missile-nya dia Ke Jepang nih Ini kalau temen-temen Peringat nih Tanggal 3 Agustus 2016 Ini waktu itu Nyasar Bukan nyasar sih Dia nembak ke laut Uji coba Mungkin gagal atau apa Tapi memang Waktu itu memang Wah orang udah beratakut Jepang gimana Menurut kamu Ada Ada yang Beberapa tes Rudalnya North Korea Itu yang deket-deket situ Apakah ada terjadi Kepanikan Atau segala macem Memang dibungkusnya Di BBC nih Termasuk media juga Itu adalah Memang Korea Utara nih Kalau temen-temen Peringat gitu ya Memang North Korea punya ambisi Untuk menyerang Negara Tetangganya dia Nah ini Memang waktu itu Memang Alhamdulillahnya Nggak kejadian gitu kan Tapi memang ketidakpastian ini Itu ada di tahun 2016 Kan nanti kita lihat deh Di Agustus 2016 ini Kemudian juga ada Rencana ini kan Yang bikin Takut nih Sebenernya JP Morgan Ngeliat bahwa The Fed nih Bakal naikin Cuku bunga 9 kali di tahun ini Untuk melawan Inflasi Wah gawat nih Kalau misalnya naikin 9 kali Kalau 0,25 Kali 9 aja Nggak tahu Udah 4,5% Gitu kan Apakah kejadian Nggak tahu Tapi memang Ini perkejadian juga Gitu kan Dari Sekarang ratenya 0,25 Ini menjadi Mau naik ke Ada yang bilang 0,25 Jadi 0,5% Nah ini Perkejadian juga Di 2015 nih Desember ya Kita lihat aja Di 2016 nanti ya Kita lihat di chartnya Apakah setelah Interest rate ini naik Gitu Apakah market ini crash Gitu kan Ini Desember 2015 Tanggal 16 Ini pertama kalinya Entah Sudah berapa lama Rate nya 0,25 Dia Bertahan Nah ini baru pertama kali Ke 0,5 Dinaikin sama dia Ini Kenaikan tika suku bunga Ini juga nih Kalau kita lihat nih Dari chartnya Trading Economics nih Dari 2016 Berat naik yang tadi Berita yang tadi Sampai sekitar tahun 2019 2020 udah turun Nah ini turun nih Dari 2020 nih Awal 2020 Sampai ke 0,25 lagi Balik Ini waktu itu Untuk menangkal Covid nih Waktu itu Nanti kita lihat lah Sekitar tahun 2019 Sampai 2020 Dari tahun 2016 Gitu kan Kita lihat Kalau kita lihat nih Proxinya Capital Market lah Kita kan ngeliat Capital Market nih Punya korelasi positif lah Kalau market Capital Market Amerika turun Bitcoin juga Crypto juga turun Crypto naik Bitcoin sorry S&P naik Capital Market Amerika naik Crypto atau Bitcoin Juga bakal naik gitu kan Kita lihat nih Bulan Agustus nih Tahun 2016 Kita lihat nih Tadi yang Agustus 2016 ya Itu yang perang tadi North Korea Gak ada dampak apa-apa nih Agustus Sideways aja nih Ini lagi ada gosip perang nih Memang turun ya Waktu itu nih Coba kita ukur Tapi limited banget Cuman 5% Terus kita lihat nih Tadi tang Sekitar Sorry Desember 2015 Tanggal 15 tadi Apa 16 Kita ukur nih 2015 16 Desember Nih dari sekarang Ke Sekitaran Selama 2 bulan Turun 13% Ya limited lah 13% Yang tadi Cuman 4-5% Tapi Kalau dilihat Jangka panjangnya nih Dari tahun 2016 Udah habis itu Gak pernah nyentuh Angkanya lagi Jadi apakah Ngaruh memang Pengaruh Terang itu Gue rasa enggak Gue rasa ya Limited lah Tapi upside-nya Memang di tengah-tengah Ketidakpastian ini Memang gue rasa Orang juga banyak yang takut ya Untuk invest Tapi memang Justru ini Waktunya Menurut gue Waktu yang baik Untuk Beli lah Paling enggak Nyicil gitu Crypto dan Bitcoin Terutama Bitcoin ya Gitu Jadi Kalau kita lihat nih Di Bitcoin Ini limited lah Di 30 Kalau memang nanti Bitcoin ini bakal turun Ke 34 ribu lagi Menurut gue Ini Very 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 good Area to buy Sebelum ini Bakal Naik Ke Mungkin Sekitar Agustus Itu bakal retest Ini kita punya channel 75 ribu Atau sekitar 1,1 M Kenapa gue yakin nih Pede banget Untuk Manggil 2022 bakal ngetes ini Kita punya market Kan lagi perang Lagi perang Segala macem Ya Kita coba aja Tapi memang Dari Lihat dari sejarah nih ya Returnnya tuh memang Nanti kita lihat Ternyata di sejarah-sejarah Sebelumnya memang Terjadi Keunikan ya Orang lagi perang Lagi ketidakpastian Tapi returnnya malah besar gitu Kalau kita lihat nih Kalau kita lihat dari krisis-krisis Ada yang Ada yang 9-11 Wah ini kacau nih Ada yang 98 crash Black Monday Ini 87 nih Gila nih Turunnya Tapi ternyata setelah Kejadiannya itu Sebenernya malahan Returnnya Menarik banget gitu Kita lihat nih ya Kalau kita lihat dari 1,2,3,4,5 Krisis ini Termasuk Covid terakhir Itu sebenernya Dari krisis itu 2 sampai 2,3,6 Sampai setahun nih malahan Setahun ini malahan Ini returnnya itu Tinggi Bisa 15 sampai 20 persen 19 persen lah Ini kalau S&P aja returnnya bisa 19 persen 20 persen Atau 18 persen lah Ini paling 3 bulan gitu ya 18 persen Ini Menurut gue Gampang banget Kripton ini naik Bisa Terutama Bitcoin Ini bisa 200 persen Ini 100 persen 200 persen Mungkin 150 persen Bisa 2 kali lipat lah Makanya Kenapa Gue yakin banget Bisa Nyentuh Di 73 ribu ini Ngetes di tahun ini Gitu 3 tadi kan dia bilang 3 2 sampai 6 bulan nih Gitu Ini mediannya Kemudian kita lihat nih Misalnya Terkait kenaikan Tingkat suku bunga nih Sebenarnya tahun 94 Ya bener 94 94 nih First rate hike Memang turun Kita lihat Turun Kemudian udah Naik Nggak tau Naik terus udah Tapi memang Pertama first rate hike Memang kejadian Memang turun Limited Mungkin ini sekitar Kalau kita lihat 480 turun ke 440 Ya 10% lah Semirip sama yang tadi Di tahun 2005 lah Eh sorry 2015 2016 tadi Itu memang turunnya Sekitar 12% Kita lihat nih Disini 425 lah Kita bisa lihat nih First rate hike Turun memang Ini ada Meeting lagi nih Yang kedua Dan keempat ini Dan ketiga Satu Pertama naik First rate hike Kedua Memang ini Ada kemungkinan Untuk naikin kemudian lagi Oh jadi ada Ada rate Naikin suku bunga lagi Dua kali Ini yang ketiga kali Ini memang udah turun Turunnya juga sama 425 ke 350 Mungkin sekitar I don't know Mungkin 15% ya Untuk Nasdaq Gitu Tapi Abis dari situ Udah naik aja Ini Setahun lah Dari bulan Juni Mungkin kalau kita misalnya Nanti Rate Rate hike nya itu Naik Naik Bener Turun 10% Terus naik Tapi kenapa Gue bilang Ini kita gak bakal Turun lagi Karena ini nanti Di chart yang Di data yang berikutnya Ini kayaknya Sebenernya kita udah Price in gitu Ini kalau kita lihat 94 nih ya Turun 9,73% nih Yang tadi gue bilang Kemudian Nasdaq ini Sekitar 15% Bener berarti Ikut tadi hitungan gue 15% Ini udah price in nih Sebenernya Dari 2022 nih Yang Rencana kenaikan Tingkat suku bunga nih SNP ini udah turun Sekitar 12% Sebenernya udah price in Ini udah lebih dari Lebih dari Apa yang terjadian Di tahun 94 Kemudian kalau Nasdaq itu turun 18% Udah lebih lagi Lebih lagi Dari Tahun 94 nih Nasdaq tahun 94 Jadi menurut gue Jangan-jangan Ini sebenernya udah price in Jadi kita tinggal Naiknya aja Gitu Ini Ini chart dari Dari Bloomberg Ini Dari Twitter Sentimen Trader Tadi yang termasuk juga Dengan chart yang ini Sama Ini menurut gue Udah price in Makanya kenapa Gue yakin Rencana Rencana kenaikan tingkat Suku bunga Bulan Maret besok Pertengahan Kalau gak salah Itu menurut gue Udah price in SNP Kalau kita lihat ya SNP 500 nih Ini udah Double bottom juga Turun Ini udah turun Udah Menurut gue Udah price in Tinggal naiknya aja Jadi kalau emang SNP 500 aja Udah siap Mau naik nih Karena udah price in Fat rate hike nya ini Udah tinggal naik aja Mungkin emang Sideways dulu lah Paling gak Mungkin kita bisa lihat Mungkin kita nanti Sideways sebentar Baru kita naik Gitu kan Atau langsung naik juga bisa Ini SNP Ini SNP Coba kalau kita lihat Bitcoin Menurut gue ini Udah limited banget Ini jangan-jangan Udah price in nih Yang terkait internet Tapi mungkin juga Bisa turun lagi Tapi menurut gue Bakal turun Sampai sini aja Jadi kalau misalnya Gue kasih tanda nih Disini mungkin Dari 38.000 39.000 Turun lah Kita kesini Bulan-bulan besok Ini apes-apesnya ya Ke 34.000 Ya 34.000 lah 34.000 34.000 Kurang sedikit lah Baru kemudian Abis itu kita naik Bakal retest ini Kita punya Ini Ke Juli Agustus Bener Sekitar Dari bulan Maret kan Let's say Maret Maret April Tambahan 6 bulan Ya sekitar bulan Agustus September Misalnya kita let's say begini Make sense Dan ini mirip banget Sama kejadian yang Bulan Juli ini Ke Bulan November Jadi bulan Juli Ke bulan November Sekitar 5 bulan juga Jadi menurut gue Ini Dari data-data dari sini Sekitar return terbaiknya itu Setelah krisis itu Setelah Kejadian itu adalah Sekitar 2-6 bulan Tadi juga ada satu chart lagi nih Ini dari Sentiment Trader juga Ini Stok market ini Setelah Perang nih Malah ini Ini mirip banget Ini dari 5 perang ini Cuman satu nih Yang turun terus nih Ternyata yang dari 4 dari 5 4 dari 5 Perang ini Malah naik terus nih Kalau kita beli Invasionnya dia Malah naik terus Ini tahun 9 Eh tahun 64 Naik Gitu Tahun 91 Dari 300 Ke 400 Memang tahun 2001 Ini Afghanistan war Turun Iraq war Naik Ini gue gak tau War apa Tapi ini Naik juga Jadi menurut gue Memang Dari invasi ini Menurut gue Bakal Bitcoin ini Limited Apakah Jangan-jangan Semang udah turun nih Udah 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 Juga Jadi Kalau teman-teman Ngerasa Suka nih Format video Kayak gini Ngebahas tentang Market Dan Crypto Mungkin Teman-teman Boleh subscribe Juga Jangan lupa Untuk komen Like Dan juga Di-share ya Videonya teman-teman Jadi teman-teman Yang lain Juga bisa Dapat informasi Yang sama Jadi buat Teman-teman Yang udah nonton Thank you banget Sampai ketemu Di video berikutnya Salam Cabut Sampai ketemu